Nah ketika Anda ada kebutuhan terdesak ataupun mepet banget ya ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ataupun pinjaman online sebaiknya harus memperhatikan dari segi tenor dan juga bunganya yang terendah karena pada tahun 2024 ini ada aplikasi-aplikasi pinjol yang terkenal dan juga resmi ini menurunkan bunganya ya karena memang disarankan oleh pemerintah agar tidak memperbesar bunganya untuk mengurangi rasa tercekik bagi masyarakat yang meminjam di aplikasi pinjol yang resmi ini Nah untuk yang pertama sendiri yang harus diperhatikan adalah dari segi tenornya seperti apa dari sistem tenornya apakah kecepatan ataukah normal yang dimaksud sistem tenor kecepatan atau normal itu adalah ketika kita misalnya nanti membayar utangnya itu 1 bulan sekali apakah dihitung per 30 hari atau justru kecepatannya yaitu 28 hari bahkan 26 hari sudah ditagih itu yang dimaksud dengan kecepatan atau ada yang per 2 minggu sekali yang dihitung adalah 14 hari tetapi justru 12 hari sudah ditagih itu yang dimaksud dengan tenor kecepatan ataupun tidak pasti maka tenor tersebut harus kalian perhatikan ketika mulai mau mengajukan pinjaman Nah setidaknya disini ada 3 aplikasi pinjol yang mulai menurunkan bunganya ataupun merendahkan bunganya bagi masyarakat agar tidak tercekik ketika membayar utangnya Nah disini yang pertama adalah akulaku akulaku sendiri menjadi salah satu pinjol yang resmi ataupun legal yang berani memberikan bunga rendah kepada nasabah bahkan dimulai dari 0,88% per bulannya dengan bunga ini peminjam bisa mengajukan dana antara 2 juta hingga 10 jutaan dengan jangka waktu pengembalian 6 hingga 12 bulan kemudian yang kedua ada dari kredit pintar kredit pintar juga menjadi pinjol populer yang sudah mendapatkan izin dari OJK untuk bunganya sendiri kredit pintar menetapkan bunga yang dimulai dari 0,83% per bulan aplikasi ini tuh menawarkan pinjaman mulai dari 2 juta rupiah hingga 10 juta dengan jangka waktu pengembalian selama 6 hingga 12 bulan ada yang ketiga juga disini adalah aplikasi dana cepat aplikasi dana cepat ini termasuk aplikasi pinjol yang resmi yang terdaftar di OJK juga bunga yang ditawarkan dari dana cepat ini mulai dari 0,9% per bulannya dengan pinjaman antara 2 juta hingga 10 juta dengan jangka waktu pengembalian 6 hingga 12 bulan jadi itu catat ya 3 aplikasi pinjol yang menurunkan bunganya ataupun merendahkan bunganya mungkin buat teman-teman yang tercekik ya jangan sampai pinjam di aplikasi pinjol ilegal pilih setidaknya kalau mepet-mepet banget itu pinjol yang resmi misalnya teman-teman maunya pinjol ilegal karena bisa hangus ataupun tidak usah dibayar hutangnya ya tetapi memang itu bisa secara hukumnya tetapi tentunya ada resikonya seperti data-data kita disebar yang nantinya kemungkinan data itu akan salah gunakan ada kasus petani yang tidak memiliki hutang tetapi ujuk-ujuk ya dia itu memiliki data hutang sebanyak 4 miliar nah entah itu diselesaiannya seperti apa yang pasti ini pastinya ada penyalahgunaan data itulah kenapa banyak yang takut meskipun pinjam di aplikasi pinjol ilegal tetapi mereka masih takut ya dengan resikonya tadi meskipun pada akhirnya bisa tidak dibayarkan hutangnya sebanyak apapun setidaknya itu ya 3 aplikasi yang menurunkan bunga terendahnya dan jangan lupa juga untuk perhatikan tenornya apakah sesuai aturan atau justru kecepatan selamat menikmati